Intro Ya coach, babak pertama mendominasi Kemudian ada apa di babak kedua Kediba tampak keteteran Ya, ini yang saya bilang Cepak bola itu 90 menit Gak bisa main Bagus babak pertama Atau main setelah unggul 2-0 15 menit unggul 2-0 Terus berhenti Ini pelajaran bagus Buat seluruh pemain persela Mereka harus main Kalau bisa buat goal Tambah lagi Kenapa berhenti Nah ini saya melihat ketika mereka unggul dengan cepat Dengan goal-goal yang bagus Main mendominasi Setelah itu udah merasa bahwa Mereka gak akan mampu mengejar Tapi faktanya semua terbalik Tapi buat saya Hasil dua Sama ini Ini tentu bagus buat kami Saya masih Minimal saya sudah punya gambaran kekuatan Tim persela ke depan Paling tidak beberapa kelemahan yang masih terjadi Ini tugas kami untuk memperbaiki Komentar Kaitan permainan Deltras Ya Deltras sama dengan saya juga Mereka Tapi bedanya Deltras masih ada Pemain-pemain lama Masih sebagian besar Pemain lama Mereka itu masih mendominasi tim ini Sementara Saya Boleh dibilang Hanya 5 atau 6 orang saja Yang pemain lama Ya pemain muda-muda Yang sisanya ini pemain baru Pemain baru Rekrut baru Atau mereka datang Melamar Ya ini Ini betul-betul membentuk tim lagi Tapi buat saya Apa yang mereka perlihatkan Cukup Puas Tapi sayang Konsistensi ini Yang Yang belum terlihat Kemungkinan itu masih saja ada Tapi tentu saya akan Harus lebih selektif Ketika Memasukkan pemain baru Di dalam tim Yang dalam posisi Ini kompetisi Sudah akan Mulai Ya tentu Masih banyak Sekarang ini masih banyak juga Yang mau melamar Trial Siapa saja boleh Tapi tentu Ketusan ada di kami Yang betul-betul Pemain yang Betul kami butuhkan Itu hanya Pemain itu yang bisa masuk Ada coba lagi Untuk persiapannya sendiri Ini saya dapat tawaran Dari Gursi Mereka nonton Tenang-tenang intip juga Ya Sepanjang itu Masih tidak mengganggu Persiapan kami Tawaran untuk dicoba itu Itu bisa menjadi pertimbangan Minimal untuk memukur Kepuatan tim ini Sesungguh Siap ke depan Terima kasih Terima kasih